Hai para Najis balik lagi di GAYBILLAGE Hai apa kabar semuanya semoga baik-baik aja Emah banget udah lama nih kita gak cerita-cerita Jadi sekarang gue bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman lagi disini Jadi waktu itu ada yang komen pengalaman pertama di etus ya Atau di apain gitu you know lah Jadi disini gue bakal sharing-sharing tentang hal tersebut Jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini langsung aja like, komen, dan subscribe Jangan gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya Sorry ini mic-nya lagi gak ada di pakai temen gue jadi gue pakai handspray Tapi masih jelas kok Najis Nah jadi disini tuh buat kalian paranya kan para-para boti ya Boti-boti manja ya Pasti ada pengalaman pertama first time Kalian tuh di obo-obo gitu nih guys Rau-rau kalian di obo-obo gitu Ya pasti pernah lah ya Dan rasanya apa? Pastinya perih You know perih? Kalian pernah kan namanya kebeset sih Terus perih-perihnya tuh berasa nah seperti itu Ya pastinya sakit dan Itu gak bakal bisa dilupain Kalau kalian mau tau kalian bisa cek yang pertama kali menjadi gay itu Ada kan disitu jelasnya cerita gue Tapi disini berhubung ada yang nanya jadi kita ulang Tapi ini lebih singkat aja Jadi waktu itu pernah namanya Denny Nah dia tuh yang pertama kali first time sama Mila Jadi kayak itu sampai benar-benar gak bisa dilupain ya Karena itu kan pertama kali Dan memang sakit ya Karena kan belum kecanduan saat itu Jadi gak ada pikiran untuk kayak pengen lagi-pengen lagi Ini udah cuma trauma yang ada kan Tapi memang dari hal itu sih Jadi jadi candu memang Awalnya kan ya sakit gitu Tapi setau gue sih ya Gak tau kalau salah Yang penting jangan misalkan masuk Yang penting jangan keluar Kalau udah keluar terus di ini lagi tuh pasti sakit Nah waktu itu posisi sampai seperti ini Oh no Jadi sampai kayak kakinya tuh sampai ke pojok-pojok gitu Itu waktu itu ya Jadi memang itu kan Pernihnya minta ampun kan Enak ya para top ya waktu itu Maksudnya para-para top pasti Gak pernah merasakan sakitnya menjadi boti ya wak Kadang di-pahpein Dibohongin Diselingkuhin Kayak gitu Cuma ya itu kan pasti adalah Semua orang gak sempurna Pasti pernah lah yang namanya Gak apa ya Have fun kayak gitu Eh sorry ya gue suka mainin begini Rambut-rambut gitu Memang kebiasaan Gak dibuat-buat ya Jadi maaf Kalau misalkan Kayak kerisihan gitu Gak tau ini kayak ngomong Eh harusnya tuh begini-gini Kayaknya gitu loh Jadi kayak Balik lagi Ya memang kayak Top mah gak pernah merasakan pastinya ya Tapi memang itu Perih banget Waktu itu aja Kalau gue tuh sampai 3 hari itu Baru normal kembali gitu ya Kayak Asik lagi lah Maksudnya gak Gak sakit lagi gitu Tapi kalau kalian gak tau komen di bawah ya Buat putih-putih Terus kayak Setelah 3 hari udah Udah enak tuh Popnya kan tadinya kan Kayak ketahan-tahan gitu ya wak Kayak ada yang ganjil gitu Najil Jadi kayak Ya memang seperti itu Jadi kalau buat yang nanya Ya pasti sama aja Perih Ladeh Sakit Nilu gitu Pastilah ya Tapi gak sampai hamil Kalau akan lo gak punya Apa ya Lubang najil ya kan Jadi kayak Memang seperti itulah rasanya Jadi mungkin yang nanya Anak baru kali ya Belum pernah Nah jadi pernah juga kan namanya Gue kan udah melalang buana Tapi ada juga yang gedong Tapi gak sakit Tapi ada yang kelinci Kecil gitu Tapi sakit gitu Memang itu gak tau deh ya Itu memang udah Hukum alam kali ya Seperti itu Jadi gak menentu ya Gak menentu Kalau ukuran itu Di mata gue Kadang ada yang gedong Tapi gak sakit Tapi ada yang sakit Ada yang kecil Tapi sakit Bingung juga ya Apa dia yang gabah kali Namanya ya Najil Terlalu napsu Jadi memang Kalau Buat kalian yang Newbie Kalau belum pernah sih Jangan Eh susah juga sih Masa kita minta pub ya Gak mungkin kan Pub dong Pub dong Hanajil Tapi memang Harus Harus sih Soalnya kan lo Belum pernah Jadi lo harus tau dulu nih Size nya Jadi kan lo bisa membayangkan Apakah lo sanggup Para boti Kalau tidak sanggup Kalian melambai ke kamera Hanajil Seperti itu Maksudnya Tapi gak mungkin juga Minta pub Tapi bisa sih kan Jaman sekarang mah Udah ya Udah canggih Jadi kayak Minta pub juga ya Itu kan jadinya Private ya Pribadi Gak masalah Kalau kayak gitu Kalau misalkan kalian Newbie yang masih takut-takut Gitu Untuk Nungging Najil Jadi kayak Buat yang nanya Mungkin Pasti emang Belum kali ya Belum pernah Gitu Ya pasti memang Cuma itu aja sih Sama aja Kayak peri-peri Terus Berapa hari gitu Gak bisa Gak bisa Buang air Gitu Memang kayak Seperti itu Udah Gak ada Yang spesial gitu Bukan mie ayam spesial Gitu Soalnya Jadi Yaudah Coba aja Kalau lo pengen nyoba Gitu Masa lo Kalau nanya gue Ya gue pasti jawabnya Seperti itu Dan Emang benar Seperti itu Gak ada bedanya Kalau lo mau nanya Boti-boti lain Juga pasti seperti itu Jadi memang Intinya Jangan Kalau misalkan Belum siap Jangan Nanti lo nyesel Soalnya Pastikan Ini candu Memang awalnya Kalau pertama kali itu Beda hal Tapi dimana-mana Pastikan Karena ada Masalah Jatuhnya Ya ini Musibah Kenapa bisa Digituin Tapi Waktu pertama Digituin Memang gak ada Rasa enak-enaknya Lo sakit aja Yang lo rasa Gitu Karena kan lo gak menikmati Tapi Ini gue gak ngajarin ya Maksudnya Lambat laun Pasti ya udah biasa Enak Tapi yang penting satu Yang penting satu ya Jangan Udah Udah Suk Jangan sampai keluar lagi Ntar Sakit lagi Najos Kayak gitu Tapi disini gue gak Mencontohkan yang tidak baik Cuma Ini kan Sharing-sharing aja ya Just for fun Gitu Have fun Jadi Kita seru-seruan aja Cerita-cerita disini Kalau tegang-tegang Yang tegang-tegang Kayak Tisu magic Nanti Ya intinya Seperti itu Buat adik-adik Yang newbie Jangan ditiru Jangan dicoba Misalkan kalian Belum Berani By the way Tolong bantu juga Follow IG gue ya Dan Kalau Ada yang pengen Sharing cerita Boleh email aja Kan email tuh panjang Ngetiknya ya Jadi Kan ngirim email aja Boleh di DM juga Cerita Pengalaman-pengalaman kalian Boleh banget Gitu Jadi Gue bakal tampung Dan gue bakal bawain disini Dan juga Buat yang Ngekos gitu Boleh banget Tapi Jangan jauh-jauh Tapi Kalau misalkan ada kendaraan Boleh lah jemput Nek Jils Gitu Karena kan gue gak ada kendaraan Jadi nanti kita podcast-podcast gitu Boleh Pokoknya Tidak dipungut biaya Dan tidak mengeluarkan biaya Dan Saya pun Tidak mengeluarkan biaya Nek Jils Karena kan Yaudah Just for fun aja gitu Doain aja Makanya biar Channel ini cepat berkembang Ini gue Bikin video Mau mau subuh gitu Ini udah ada suara Sulawatan-sulawatan gitu Dan tetap jaga kesehatan kalian Karena kan Ya Makin-makin Menggila Corona Jadi Ya tetap Jaga kesehatan Cuci tangan Pakai masker Dan Itu Ikuti protokol Kayak gitu Pokoknya Stay safety Aja gitu Di masa-masa Seperti ini Semoga Buat kalian yang kerja Semangat Buat lagi yang gak kerja Semangat juga Nyari kerjanya Sama-sama doa Biar semoga Semua kembali normal Dan Kalian juga normal Nah Jils Kalau kayak gitu Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share ke temen-temen Cungg kalian Biar kita saling kenal Pokoknya Follow IG Dan DM aja Misalkan memang ada Pengen yang ditanya Atau pengen cerita Boleh banget ya Tidak di Larang-larang Pokoknya Kayak gitu Ini gue udah ngantuk Banget Jadi Kalau kayak gitu Gue Pamit undur diri Tunggu cerita-cerita Selanjutnya Kalau kayak gitu Selamat naik Jils Tunggu Tunggu Tunggu